Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel Dan selamat datang di game Hongkai Starrel lagi Nah, di video kali ini, kok mau membahas tentang Boothill Sebenernya kok gak pengen bahas dulu Boothill ya Tapi, udah makin rame aja nih pembahasannya Jadi oke lah, aku akan bahasnya Itu fokus, tapi sebenernya kan teman-teman ya Di Boothill, yang jauh lebih GG Dibandingkan Firefly teman-teman ya Yang saat ini sebenernya masih agak sulit dibandingkan teman-teman ya Aku akan jelaskan secara lebih mendetail nantinya teman-teman ya Yang intinya adalah, damage yang dihasilkan oleh Boothill Dan juga damage yang dihasilkan oleh Firefly Itu cukup berbeda jauh Yang walaupun kita tahu, satu Han, satu lagi Destruction Tapi banyak yang membandingkannya Karena sama-sama DPS atau sama-sama Damage Dealer teman-teman Dan juga sama-sama karakter yang bentar lagi akan muncul Yang bener-bener bersebelahan bannernya Jadi ini perbandingan menurutku cukup masuk banget sih Nah, kita akan bahasnya video kali ini Pertama-tama kita ngomongin dulu dari soal Boothill teman-teman ya Aku akan merevise skillnya secara singkat teman-teman ya Dimana? Untuk basic attack, basic attack seperti standar lah biasa Untuk skill teman-teman Dia itu membuat satu musuh itu masuk dalam targetnya Dan juga memberikan efek yang namanya stand-off Dan juga efek stand-off itu apa? Basic attack Boothill akan diperkuat Dan tidak dapat melancarkan skill lagi Tapi ini berlangsung selama dua giliran Jadi dia cuma bisa nganjarin satu skill doang ke satu target dan selama dua giliran Durasi akan berkurang setiap satu giliran Oke, normal lah ya Dan musuh yang berlangsung stand-off ini ngapain sih? Pertama musuh tersebut akan memasuki status tone Yang akan membuat damage yang diterima target musuh tersebut Meningkat sebesar 30% teman-teman Dan juga saat target tersebut dikalahkan Ya, jadi basically kayak one by one gitu lah ya Kalau bisa dikalahkan atau terkena weakness break Boothill akan memperoleh satu lapis pocket trickshot Yang akan menghapus stand-off tersebut Belum lagi ada bonus stress-nya Dimana kalau misalkan si Rubut Hill ini Menerima serangan dari yang tidak memiliki status stand-offnya Yang tidak diajak by one Itu udah punya damage Perlindungan damage sebesar 30% lah ya Gitu intinya teman-teman Untuk pocket trickshot nanti akan dilanjutkan di bagian talent-nya teman-teman Sekarang untuk ultimate-nya si Boothill ya Boothill itu pertama-tama menambahkan physical weakness Kepada satu musuh yang ditargetkan Jadi bener-bener udah fokus satu teman-teman Satu single target dan menanamkan weakness selama dua giliran teman-teman Dan juga kalau udah nanamin weakness Dia akan mengakibkan physical damage sebesar 400% attack-nya Boothill Pada target tersebut Dan menunda aksinya atau kasih delay sebesar 40% Jadi emang mantep banget teman-teman ya Untuk main Boothill ini memang bener-bener akan jadi meta break efek banget ya Belum lagi kalau misalkan ditambahkan dengan MC Harmony Dengan mainan super break teman-teman ya Kalau misalkan dia bisa nge-delay Nge-weakness break, nge-delay Ditambahin runmay Di auto-delay lagi teman-teman ya Terus ditambahin super break damage Maka menurutku akan bisa pecah banget Masalah super break damage teman-teman Untuk si Boothill ini Tapi dengan kondisi Boothill hyper carry tentu saja teman-teman ya Nah lanjut lagi ke bagian talent-nya Untuk talent-nya ini Setiap lapisan pocket trickshot yang tadi didapatkan si Boothill Kalau misalkan dia nge-kill atau memberikan weakness break kepada lawan yang diajakin stand off Atau diajak baywa teman-teman ya Yang pertama akan meningkatkan 50% pengurangan nilai toughness yang dikembangkan oleh enhanced basic attack Dan dapat ditumpuk hingga 3 lapis teman-teman Jika target berstatus weakness break saat enhanced basic attacknya dilancarkan Akan mengakibatkan break damage pada target teman-teman Tergantung statusnya 1 lapis 70% 2 lapis 120% 3 lapis 170% Dan ya kan mantep banget main break damage nih Maksimal nilai toughness yang masuk dalam perhitungan break damage Tidak bisa melebihi kali 16 teman-teman Dari nilai pengurangan toughness yang dikembangkan basic attacknya Kayak gitu Dan ada bonus tracesnya juga ya Itu adalah peningkatan crate threat dan juga crate damage Sebesar 10% dan juga 50% crate damage Yang diambil dari break effect ya Dan maksimal peningkatan adalah 30% crate threat dan 150% crate damage Yang dimana ini mantep banget sih jujur sih Lanjut lagi ke traces terakhirnya teman-teman yang nyambung ke yang lain lah intinya ya Itu adalah saat memperoleh pocket trickshot ketika berada dalam status standoff teman-teman Akan memiliki 10 energy Dan efek ini akan tetap terpicu saat memperoleh pocket trickshot yang melebihi batas maksimal Jadi dapat 10 energy ya Nah kalau kita lihat dari segala macam skill-skill yang udah kusebutkan tadi teman-teman Ya peningkatan attack sampai 400% Dapat bonus crate threat bisa sampai 30% Bahkan crate damage sampai 150% Udah gitu dia bisa nanamin weakness Bisa ngedelay Dan udah kalau misalkan ngedelay dia bisa kasih break damage yang pas banget Ngancurinnya Akan ada damage tambahan bisa sampai 120% Atau bahkan kalau misalkan dapet 3 lapis pocket trickshot bisa sampai 170% Cuy gila Kan itu sebenarnya dari si tojok itu udah bisa teman-teman Tapi kelemahannya adalah ya itu Single target teman-teman Dia damage-nya bisa gede tapi hanya memberikan kepada satu enemy Sedangkan firefly kita tahu destruction Yang dimana harusnya minimal-minimalnya adalah serangan blast teman-teman ya Minimalnya adalah serangan blast Tapi Ini Aku akan kasih lihat damage-nya kepada kalian ya Ini damage-nya yang gambarnya agak kupotong sedikit teman-teman ya Kalau kalian melihat fullnya mohon maaf pun gak bisa share Tapi kalian bisa nemuin di komunitas juga pasti ada yang nge-share teman-teman ya Untuk soal masalah ini Yaitu adalah Pertama damage-nya si firefly itu cuma 270 ribu teman-teman Sedangkan damage-nya boot heal bisa menyentuh 765.980 teman-teman ya Dengan kondisi status yang sama sebenarnya teman-teman Dimana Menggunakan teammate-nya yang disini yang terlihat itu sebenarnya cuma MC Harmony Lalu ada Ruan Mei Dimana menurutku dua ini udah cukup sebenarnya teman-teman ya MC Harmony dan juga Ruan Mei Dua-duanya ini udah cukup banget Soalnya kan kita main melihat total damage-nya yang dihasilkan dari break-nya teman-teman ya Dimana hasilnya Mohon maaf nih 270 ribu dan juga 700 ribu itu bukan beda yang kecil loh Bukan beda kayak duit 50 ribu sama duit 60 ribu Enggak ini banget kayak beda duit 20 ribu sama duit 70 ribu Sebenarnya tinggal dikurangin aja angkanya Coba kalian dapatlah poin inti maksud perhatanku adalah seperti itu teman-teman Tapi emang kata-kata kini membuat si firefly itu kelihatan jadi jelek teman-teman Tapi padahal sebenarnya menurutku belum ya Belum Kita tuh belum melihat Sabar aja firefly ini masih beta teman-teman ya Masih belum ada finalnya lah Belum fix teman-teman kita akan menemukan firefly dengan kondisi seperti itu Bisa jadi ada peningkatan bisa jadi juga ada pengurangan Yang kita nggak tahu gimana nanti hasil akhirnya Tapi kalau misalkan kita bicarain pure dari segi karakter Boothill solo aja deh Boothill sendirian Han Bagus nggak? Jujur Bagus banget teman-teman ya Boothill ini adalah Han yang bener-bener Han banget teman-teman ya Han yang bener-bener Han Yang bener-bener fokus di bagian single target Bahkan dari tema yang koboynya itu kan Itu udah koboy banget Yang nantang by one teman-teman Ngasih efek stand offnya dari skillnya Terus bisa meningkatin damage-nya Itu udah mantep banget Apalagi nanamin weakness yang sesuai dengan weaknessnya sendiri Eh sesuai dengan elemennya sendiri Itu adalah physical teman-teman ya Itu udah mantep banget Jadi emang udah fokusnya Han-nya satu Udah bener-bener satu Kalau misalkan kita bilang Sele Sele itu fokus satu Tapi nggak fokus satu juga teman-teman Karena dia punya pasif Yang kunci utama di pasifnya adalah Kalau misalkan dia mesti ngekill satu Jadi dia bisa nyerang yang lain kan Kayak gitu Ya sebenernya satu juga sih Cuman agak beda lah ya Terus kalau misalkan kita bicara topas Topas lebih fokus kepada follow up Sedangkan kalau topas bisa Cuman menurutku kurang maksimal aja deh Dia mesti digabungin dengan follow up lainnya Begitu juga dengan dokter ratio Hasil damage-nya menurutku Nggak akan segede Si boot heal ini udah jelas teman-teman Menurutku ya Tidak akan segede seperti itu Jadi kalau misalkan kalian pengen Karakter single target Menurutku ya Boot heal ini pilihan yang sangat pas sih teman-teman Dari betapa pecahnya damage showcase Yang udah ditunjuk-tunjukkan oleh orang lain By the way Showcase-nya ini E0 S1 ya Aku lupa mention ya E0 S1 teman-teman ya Nanti aku pasti bawa text-nya lah Di belakang-belakang gitu ya E0 S1 Jadi Eidolon 0 dan Super Impost 1 Dan ada juga yang ngetes teman-teman ya Eidolon 0 Super Impost 5 Tapi pake LC gratisan Yang mana aku lupa teman-teman LC gratisan itu apa Tapi damage-nya itu Biasa bisa gede loh Jadi itu mantep banget Ini aku bukan ngegoreng-ngegoreng ya Karena emang Kalian lihat sendiri aja lah Cek di Youtube lah Untuk masalah showcase-showcasenya lah Itu udah mantep banget jujur Emang dari soal karakter Han ini Single target ini agak-agak ngeri Sebenernya si boot heal ya Aku jujur aja Aku pengen banget sih gacha Dari segi desain juga Menurutku jujur menarik ya Untuk koboy-koboy Wild West Wild West gitu Tapi ada efek cyborg-cyborgnya juga gitu Masuk kayak Semi Masa depan Tapi semi Masa lalu gitu kan Koboy-koboyan kan Tapi ya kembali lagi Ke pendapat kalian masing-masing lah Tenang aja Bagi kalian pencinta Firefly Menurutku Ini bukan akhirnya teman-teman Firefly Masih-masih ada update-nya lagi Kita tunggu aja Dan juga pake pada pencinta boot heal Atau para pencinta meta Atau nanti Pencinta Pride dan gitu teman-teman Itu percaya banget Untuk masalah tier list Nanti si boot heal Pasti agak tinggi Tapi Untuk pure fiction Tidak Untuk emoji Tingginya menurutku Tidak begitu tinggi Tapi yang untuk tinggi Adalah nanti mode barunya Itu adalah apokaltic shadow Sebenernya kita masih nunggu juga Nanti keluarnya Oke Sekitulah menonton video kali ini Gimana pendapat kalian Boleh tersiqlomentar Ini pendapat ke soul boot heal Menurutku jujur mantep kan Dan Kalau kalian suka dengan video Tidak tombol like Subscribe Boleh nyalakan lonceng Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax